Welcome back to my channel teman-teman youtube semuanya kali ini gue seperti biasa ingin berbagi kembali ya jadi karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang setelan twitter khususnya bagi teman-teman yang kesusahan ketika banyak media yang mengandung konten sensitif seperti itu ya dan tidak bisa dibuka otomatis ya jadi harus di klik ataupun yang ketika teman-teman melakukan di pencarian belum apa namanya belum terindeks ya jadi ketika teman-teman sudah membuat sebuah tweet dan di kolom pencarian tidak ditemukan bisa jadi teman-teman belum melakukan setelan yang saya akan apa namanya akan bahas ya oke jadi sebelum gue melanjutkan videonya alangkabeknya bagi teman-teman yang baru join atau belum join dan di channel gua teman-teman bisa support dengan cara subscribe ya teman-teman ya dan aktifin loncengnya ya oke terima kasih yang sudah support di channel gua jadi kita akan langsung masuk saja di akun twitternya ya otomatis harus login terlebih dahulu kita diusahakan sudah update di aplikasi twitter yang terbaru dan kemudian kita pilih yang pada bagian pengaturan dan privasi setelah itu teman-teman pilih yang pada bagian amanan sorry dan privasi dan gak amanan ya disini teman-teman dipastikan untuk tweet anda seperti ini ya jadi dimana andai media yang anda tweet mengandung ini otomatis kita harus di disable ya atau di non aktifkan seperti itu ya teman-teman ya jadi teman-teman di bagian yang tweet anda jangan di aktifkan atau jangan di enablekan ya kita back dan oke di bagian selanjutnya untuk konten yang anda lihat ya disini ya jadi teman-teman di bagian yang ini harus di enablekan ya jadi supaya media yang mungkin mengandung konten sensitif itu bisa secara langsung terlihat ya ketika teman-teman melakukan baik di pencarian ataupun yang memang direkomendasikan dari sistem twitter itu sendiri ya teman-teman jadi ketika muncul di branda otomatis dengan sendirinya media itu langsung terlihat ya tidak di klik pada konten tersebut ya seperti itu oke dan kita akan masuk lagi di bagian yang pengaturan jelajah disini kita enablekan saja ya enablekan semua kita back kita fokus lagi di pada bagian yang pengaturan pencarian dimana teman-teman ini yang ini teman-teman harus disembunyikan konten sensitif jangan di enablekan ya jadi kita di non aktifkan semua saja ya yang dibayani ya supaya mudah ya jadi untuk pengaturan pencarian kita di non aktifkan atau di disable ya seperti itu ya teman-teman ya oke kita back back dan oke jadi seperti itu ya untuk ketika teman-teman mencoba melakukan pencarian baik konten yang sekiranya sensitif ataupun ketika teman-teman mencoba kembali melakukan pencarian yang masih hanya kalimat-kalimat yang sekiranya sensitif ya seperti itu ya jadi diusahakan akun tersebut pun ketika teman-teman ingin mencarinya diusahakan akun tersebut sudah memang benar terverifikasi ya artinya pendaftaran akun twitter itu sudah lolos registrasinya ya jadi ketika pencarian kembali akan tetapi akun tersebut tidak muncul bisa jadi atau kemungkinan akun tersebut selain dilindungi ya akun tersebut belum registrasi artinya belum sampai terverifikasi ya seperti itu ya teman-teman ya oke jadi video kali ini seperti itu aja kurang lebihnya saya mohon maaf ketika ada penjelasan yang kurang jelas teman-teman bisa ditanyakan saja pada kolom komentar ya atau mungkin bisa diskusi satu sama lain mengenai twitter khususnya tentang konten sensitif pada twitter ya setelan gitu ya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati Terima kasih.